Bukti 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 Semua orang bisa berkarya, termasuk mereka yang menyandang predikat disabilitas. Sebuah komunitas yang menamakan dirinya Kartunet menyediakan wadah bagi mereka yang ingin terus berkarya. Dan dua buku di tangan saya yang tak terlupakan dan merpati berjari enam adalah bukti bahwa mereka juga bisa berkarya. Dan saya telah bersama seorang co-founder dari komunitas Kartunet yaitu Mas Riko. Halo Mas Riko. Halo Mas Sanggi. Kita disini mau ngobrol-ngobrol tentang dua buah karya ini yang ditulis oleh kumpulan penulis di komunitas Kartunet. Betul sir. Ini karya pertama? Ini karya pertama dan kedua kita. Awalnya kita menerbitkan satu buku yang kumpulan fabel merpati berjari enam. Kemudian karya keduanya buku kumpulan cerita pendek yang tak terlupakan. Oke ini yang tak terlupakan. Jadi ini katanya dua buku ini terbit secara bersamaan ya? Iya betul, launchingnya bersamaan. Oke. Dan ditulis oleh komunitas itu sendiri? Iya betul, ditulis oleh forum penulis Kartunet. Kira-kira ada berapa penulis sih di dalam dua buku ini? Kalau di buku itu yang pertama itu ada tujuh penulis, yang buku kedua juga ada tujuh penulis dari tiga belas cerita. Dan semua mereka adalah anggota dari Kartunet ini? Iya betul. Kartunet itu kan kependekan dari karya Tuna Netra, yang artinya semua yang menulis di dalam buku ini, mereka punya predikat disabilitas gitu ya? Sebenarnya buku ini adalah kumpulan karya inklusif, jadi ada juga teman, ada beberapa teman yang bukan menjanang Tuna Netra, tapi disini kami ingin menyatukan karya mereka tersebut menjadi satu karya sehingga tidak ada perbedaan, mau Tuna Netra, mau tidak. Tapi jika berkarya, hasilnya sama dan bisa dinikmati oleh semua orang. Oke gitu. Ini menarik banget ya, maksud ini kan sebenarnya Kartunet ini berdiri sejak tahun 2006. Nah sejak berdirinya itu, udah ada gak sih kegiatan menulis di Kartunet ini atau baru-baru ini aja? Awalnya kegiatan menulis kita itu hanya di website di kartunet.com, waktu itu saat ini menjadi kartunet.or.id. Kemudian kita setelah berjalan sekitar lima tahun, kita membuat sebuah komunitas, tepatnya tahun 2011. Kita membuat komunitas, salah satunya adalah komunitas penulisan Kartunet ini. Dan di dalamnya kita menyatukan para-para penulis Tuna Netra, terutama yang Tuna Netra, yang awalnya teman-teman Tuna Netra itu sebenarnya punya bakat menulis, punya keinginan yang sangat besar dalam dunia literasi, tapi gak ada wadah untuk menyalurkan hobi mereka tersebut. Padahal dunia penulisan itu salah satu yang bisa dikembangkan dan bisa mendapatkan penghasilan dari situ. Iya, iya. Oke. Dan akhirnya muncul ide untuk membukukan karya-karya mereka dalam bentuk buku ini ya? Setelah itu jadi salah satu target forum penulisan kita. Jadi, tidak hanya belajar, tapi kita punya target untuk menerbitkan buku dan bisa dinikmati oleh semua orang. Oke. Kalau boleh tahu, cara menulisnya itu seperti apa sih kegiatannya itu? Kalau kegiatannya sendiri, kita biasa ada club menulis. Gak ada yang lebih tinggi derajatnya ada guru atau lain-lain. Cuma kita sharing, kita bawa karya, kita bahas bersama, kita tentukan tema setiap minggunya. Kemudian nanti teman-teman dari situ mempunyai inspirasi dan kita membuat proyek misalnya. Pada buku pertama kan itu kumpulan fabel. Kenapa kita bikin kumpulan fabel? Karena kita terdiri dari beberapa genre tulisan ya. Ada yang romance, ada yang thriller, kemudian ada yang mystery dan lain sebagainya. Tapi untuk menyatukan teman-teman tadi, kita membuat satu genre yaitu fabel. Karena teman-teman di situ bersatu dalam genre-nya. Oke ini yang fabel ini bukunya yang berjudul Merpati Berjari 6 ya? Ya betul. Mas Riko juga ikut dalam penulisan ini ya? Ya betul. Apa ya di buku yang terlupakan? Saya di Merpati Berjari 6. Oh di Merpati Berjari 6. Judulnya apa kalau yang Mas Riko tulis? Saya Apis Melipera judulnya. Ya itu menceritakan, sebenarnya Apis Melipera itu adalah nama latin dari lebah madu. Jadi saya menuliskan fakta-fakta tentang lebah madu. Fakta-fakta yang mengagumkan ciptaan Allah dalam sebuah cerita. Sehingga teman-teman atau anak-anak yang membacanya itu bisa mengetahui fakta-fakta lebah. Tapi dengan cara yang mengasihkan dan menghibur seperti itu. Oh iya dan menarik ya? Iya dan disini juga apa ya? Saya punya filosofi kalau menulis itu bukan hanya menuliskan apa yang kita tahu. Tapi menuliskan apa yang kita ingin tahu. Jadi saya ingin tahu tentang lebah madu, saya browsing, saya riset kemana-mana. Setelah dapat semua faktanya dituliskan dalam sebuah cerita. Oke, setiap apapun kan punya kesulitan ya, punya kesulitannya sendiri. Kalau dalam proses pembuatan buku ini, apa sih yang dialami oleh Mas Riko khususnya? Dan bagi mereka yang ketika ingin menerbitkan buku ini dalam proses dari awalnya gitu? Kalau dari saya pribadi sih kesulitan itu adalah mengawali sebuah tulisan. Itu yang sangat sulit. Tapi ketika tulisan itu sudah diawali, itu mengalir begitu aja. Untuk mencari ide sebenarnya ide banyak sekali di sekitar kita semuanya bisa dijadikan ide. Tapi kalau untuk kelompok sendiri dalam proyek penulisan buku itu kesulitannya ini kan kolaborasi. Jadi kita harus mengumpulkan banyak pikiran dalam satu buku. Nah itu kesulitannya misalnya timeline penyusunan naskahnya, kemudian editing, kemudian proses perbaikan di dalam sebuah cerita. Itu kan memakan waktu yang cukup lama dan karena banyak kepala tadi. Jadi ada ide yang bagus tapi ada yang nggak diterima seperti itu. Ini kan dalam buku Merpati Berjari 6 ini kan fabel semua. Itu ada nggak sih yang mengkomandoi, oke kamu nulis tentang sapi, kamu nulis tentang kupu-kupu, kamu nulis tentang lebah gitu? Atau dibebaskan aja? Dibebaskan aja sebenarnya, cuman yang menarik disini jadi kebanyakan teman-teman Tuna Netra ya yang menulis. Dan ada salah satu pembaca waktu itu dia memberikan opininya bahwa kenapa dia mau beli buku Merpati Berjari 6. Soalnya dia penasaran bagaimana sih cara Tuna Netra melihat alam sekitar, bagaimana cara Tuna Netra melihat binatang-binatang. Nah itu memang menjadi salah satu kesulitan. Ada teman-teman yang sudah total penglihatannya dari kecil itu nggak tahu bahkan kaki sapi berapa. Tapi dengan adanya teknologi informasi yang sangat luas saat ini ya, seperti internet, komputer dan sebagainya, kita bisa tahu itu. Dan kita bisa tahu semua dan menuangkannya dalam sebuah cerita. Mas Riko menggunakan komputer, namanya screen reader ya, bisa dicontohkan nggak sih menulisnya itu seperti apa? Ini komputernya biasa, cuma dalam komputer ini ditanamkan aplikasi yang bernama screen reader atau dalam bahasa Indonesia itu pembaca layar. Jadi kita tinggal menuliskan sesuatu dan semua teks di dalam layar ini akan dibacakan atau dalam bahasa lainnya itu text to speech atau huruf menjadi suara. Contohnya seperti ini, saya sedang berada di Alinea TV. Suaranya memang kayak robot, tapi kalau kita sudah biasa ini sangat membantu sekali. Bahkan ada juga yang bahasa Indonesia-nya. Bahasa Indonesia-nya. Nah, sangat jelas. Semua penulis yang tergabung dalam dua buku ini punya kemampuan untuk menulis dengan screen reader juga ya? Iya, betul sekali. Tapi ada juga teman saya yang dalam forum penulis kartunet ini, dia lebih nyaman menulis dalam huruf braille. Menulis dan mengedit. Begitu tulisannya jadi, baru dikonversi ke dalam digital, dalam bentuk braille Microsoft Word. Sebenarnya, kesulitannya apa sih? Atau mungkin belajarnya lebih lama karena harus menggunakan screen reader gitu? Enggak juga sih, screen reader itu cuma sebagai alat saja. Alat kita untuk menuangkan pikiran. Misalnya teman-teman kalau yang awas itu kan menggunakan mata. Kita menggunakan telinga kita untuk menulis, kemudian mengedit dan lain sebagainya. Dan membacanya juga kita menggunakan screen reader ini. Oke gitu. Dan semuanya emang sudah mengenal screen reader ini ya? Iya, minimal bisa mengetik 10 jari karena ini kan harus hafal. Untuk touch-touch ini kan nggak ada braille-nya sama sekali ya. Tapi di sini ada 2 tombol F dan C. Ini kan dia ada benjolan. Itu untuk patokan aksesibilitinya. Jadi jari telunjuk kita pas di F dan C, udah beres. Ada nggak sih cara menyembuhkan semangat untuk menulisnya terus gitu? Iya, kenapa kita buat forum penulisan dan kita ngumpul. Sekarang kan sebenarnya dengan media online semuanya itu bisa gampang banget ya. Tapi dengan kita ngumpul-ngumpul di sini, kemudian bikin challenge-challenge dalam penulisan itu yang menemukan semangat kita menulis. Kemudian teman kita misalnya udah menghasilkan sebagainya kita belum, kita punya semangat lagi untuk penulis. Tapi kalau kita sendirian di rumah, kemudian ngirim naskah kita ke koran, ditolak sana-sini pasti akan down. Dengan adanya forum tadi, kita bisa saling sharing, saling motivasi, dan itu yang menemukan semangat kita dalam menulis. Semoga terus sukses ya untuk komunitas Kartunet dan Matariko dan teman-temannya di sana. Terima kasih untuk obrolannya di Alina TV. Iya, sama-sama kita mengundang Kartunet di sini. Oke, itu tadi obrolan kita bareng Ikhwan Tariko, founder dari komunitas Kartunet. Semoga bisa menginspirasi. Sampai jumpa di Writer Corner Alina TV berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.